Kita masih membicarakan bagaimana BPJS Kesehatan ini akan menjadi persyaratan dari pengurusan banyak hal termasuk SIM, STNK, bahkan hingga pembelian tanah. Kita ada Pak Charles Honoris yang sudah bergabung di sini dan juga ada Pak Iqbal Anas Maruf dari Humas BPJS Kesehatan dan juga Pak Terubus. Pak Terubus, kalau dari apa yang disampaikan Pak Charles tadi, apakah Anda setuju bahwa sebenarnya memang ini tujuannya untuk menyukseskan jaminan kesehatan nasional dan itu tentu saja hal yang baik. Tapi waktunya yang kurang cukup. Tapi apakah memang ada catatan lain? Mengapa begitu ini diumumkan banyak yang merasa bahwa belum terdaftar, belum menyelesaikan atau belum memaksimalkan BPJS Kesehatan mereka. Sehingga terasa sedikit kok saya jadi dipaksa untuk mendaftarkan diri atau bahkan mendaftarkan lagi dan lain-lain begitu. Apakah memang ada layanan yang harus tetap dibenahi dari BPJS Kesehatan ini untuk menarik kepesertaan itu bahkan sampai tidak perlu dipaksakan. Pak Terubus. Ya, menurut saya sih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Charles, tentu ini satu hal yang baik memang. Tetapi di dalam implementasinya, bagaimana sebenarnya BPJS itu supaya menariklah kira-kira ya, menarik minat masyarakat, itu tentu satu ya perbaikan tata kelola di BPJS sendiri. Jadi lebih transparan misalnya. Nah, kemudian penggunaan dananya seperti apa, itu kan publik ingin tahu. Bahannya kepo lah, masyarakat kan kepo ingin tahu gitu ya. Nah, itu yang kedua tentu misalnya kalau terjadi ada rumah sakit yang dalam pelayanannya itu tidak baik, sering menolak-nolak peserta BPJS. Itu kan banyak terjadi, tidak hanya di pusat, tapi di daerah juga banyak sekali. Nah, ini bagaimana solusinya BPJS untuk melakukan semata law enforcement. Nah, itu yang penting. Kemudian memberikan sanksi lah kepada mereka-mereka yang memang tidak melaksanakan dengan baik rumah sakit-rumah sakit itu secara tegak. Nah, yang lainnya tentu di sini juga diperlukan juga pemikiran bagaimana pengawasannya. Ini kan harus pengawasan tidak semata-mata memerintah pusat melempar kepada pemerintah daerah. Bagaimana dikruti gitu kan. Impresi nomor satu kan sekesannya melemparkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan semata pengawasan kan terhadap pelaksanaan dari penyelenggaran BPJS ini agar efektif efisien kira-kira begitu. Nah, ini kan juga tidak mudah dalam arti daerah harus melakukan kolaborasi partisipatif kepada warganya agar tidak terjadi semacam misalnya, ya bukan hanya konflik ya menurut saya, ya geseikan-geseikan yang sifatnya kepada ini kepentingan-kepentingan yang seringkali di luar yang kita harapkan. Karena di dalam kebijakan itu selalu ada namanya efek domino, kan gitu. Jadi harus diperhentikan juga gitu. Oke, nah saya nggak, Pak Iqbal. Sebenarnya kan kalau dari rancangannya siapa sih yang nggak mau ikut sebuah jaminan kesehatan gitu. Apalagi kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit gitu. Dan kalau dibandingkan dengan tadi yang Anda sebutkan asuransi-asuransi swasta, tentu ini jauh lah harga kepesertaannya gitu. Tapi mengapa masih belum banyak dorongan, saya nggak bisa bilang belum banyak lah, banyak sebenarnya, tapi belum sampai maksimal dorongan untuk bergabung ataupun rutin mengikuti iuran BPJS Kesehatan ini. Sehingga BPJS pun kita tahu bahwa masih mengalami defisit gitu. Nah, saya yakin pembendahan juga sudah ada. Mungkin ada yang bisa disampaikan juga, agar masyarakat itu bahkan tidak perlu sampai dibuatkan aturan seperti ini untuk mau mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dan bergabung di situ. Ya, tentu kami berterima kasih atas memasukkan ya dan memperbaikan konstruktif untuk supaya lejual BPJS Kesehatan menjadi lebih punya tawar kan gitu ya. Tapi yang perlu dipahami sebetulnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah berkolaborasi, Pak. Terutus ya, ada 140 jutaan penduduk miskin dan tidak mampu yang sudah ditahulkan dalam program ini dan dihanyi oleh ABBN dan BPJS. Itu harus dimangati dulu. Jadi yang disampaikan Pak Cama juga benar, lanjut proses dalam pemutakhiran data. Dan itu tentu kita bekerjasama dengan kabupaten sosial agar proses itu bisa jangan sampai ada yang masih terkejah tidak mendapatkan layanan, padahal dia tidak mampu dan miskin. Pengawasan tentu kita lakukan, Pak Bulkus dan Bapak Ibu Semat, bahwa belitian data memiliki konstruktif sampai di kabupaten kota. Kita berkolonasi ada orang pemangku kepentingan, orang komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memuliskan program ini dan menyampaikan ke publik bahwa program ini untuk kepentingan bersama dan memang memerlukan doang-doang di sana. Apabila ada rumah sakit yang memang tata kelelahan tidak bagus, Pak Serta bisa menyampaikan ke kami untuk kami tidak lanjutkan perbaikan. Tidak langsung diputus, Pak. Karena kalau di daerah itu cuma rumah sakitnya yang terbatas, Pak. Jadi kita harus mengerti ya, bahwa milahkan di Malino, itu cuma rumah sakit umum daerah Malino saja. Nah kalau rumah sakitnya misalkan dianggap kurang baik, ya tentu kita berkomunikasi dengan regoda kompensi daerah untuk memperbaiki. Bukan berarti rumah sakit Malino jelek, tetapi saya ingin mengambil contoh, ada beberapa daerah yang hanya satu rumah sakit di situ. Jadi kalau itu dianggap kurang bagus, ya kita melakukan perbaikan di sana dan turun untuk melakukan penguasa. Sekarang kondisinya, Pak, rumah sakit itu mengajar-ajar BPCS untuk bekerjasama. Bukan kami yang ingin, karena dengan keputusan 66 prosen, hampir semuanya menjadi pekerja BPCS. Kalau mau lihat data, Pak, itu bisa dilihat di website. Kami secara rutin setiap tahun juga mempulikasi laporan penguasa program dan laporan keuangan BPCS. Berapa sih BPCS yang pendapatan iurannya selama tahun 2020? Kalau 2021, Pak, masih belum dipakirkan, karena masih dalam proses audit AP. Jadi maksud saya, ada di undang-undang BPCS itu maksimal tanggal 31 Juli 2000. Maksudnya 31 Juli tahun berikutnya, dia mempulikasi. Kami berusaha untuk tidak sampai 31 Juli, bahwa publik tahu berapa sih sebenarnya kondisi finansial BPCS yang datang. Kalau saat ini kondisi kami sangat baik, ya. Kita tidak memiliki hutang seperti dulu, Pak Rimoti. Semua sudah terkendali dan harapannya sebetulnya bahwa program ini bisa dinikmati semua orang penduduk negeri ini tak mau terkecuali. Dan sampai nanti ribut. Lapor ke Pak Telkus, Pak, saya di rumah sakit keseluruhan uang dan yang lain-lain. Ini nggak sampai BPCS, kok. Nah, makanya mengingatkannya itu bagian dari bulanan ada yang tadi di Kementerian TR kami mengapresi. Nah, itu sebenarnya tidak semua konteks layanannya yang disalkan itu, Pak. Hanya yang ada peralihan aktual beli tanah saja dari 60 layanan yang dimiliki oleh BPCS. Nah, itu juga hanya pemohon kalau melihat keterangan dari Kementerian TR. Jadi, jangan sampai kita ini paku pada gegantung pinta itu, tetapi sebenarnya yang diatur itu. Orang pemohon itu pembelinya, kok. Oke. Dia punya duit, Pak. Nggak punya duit, nggak bisa beli tanam, berarti. Iya, dan seharusnya tidak ada kendala, begitu ya. Saya ke Pak Charles, kalau melihat, mungkin dari teman-teman DPR juga pasti lebih tahu lah, begitu, dibalik setiap keputusan seperti ini. Dan melihat waktunya, gitu. Apa yang bisa menjadi, apa yang bisa memenuhi logika kita mengapa ini diuber cepat sekali, begitu. Maret ini sudah harus bisa dilaksanakan. Karena kalau masyarakat awam tentu saja melihat, oh, jangan-jangan karena defisit di BPJS-nya, sehingga ini bisa memenuhi hal tersebut. Pak Iqbal tadi mengatakan sudah jauh lebih baik sekarang kondisi keuangan. Tapi bagaimana logikanya kalau begitu, Pak Charles? Saya rasa mungkin ini pemerintah terlalu semangat, ya. Gini, saya sebagai anggota DPR, sudah dua periode, kita sudah terbiasa melakukan advokasi kepada masyarakat terkait dengan masalah kesehatan, ya. Dan kita banyak hubungan dengan BPJS dalam hal advokasi. Saya harus objektif mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir memang sudah ada perbaikan-perbaikan, baik dari sisi layanan, ya, maupun sebagai omisi sembilan kami melakukan pengawasannya dari retak lola. Keuangan juga ada perbaikan. Namun bukan berarti ruang untuk melakukan perbaikan itu sudah selesai, gitu ya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, mungkin termasuk juga dengan melakukan komunikasi publik yang lebih baik, gitu ya. Sehingga masyarakat juga bisa lebih mengapresiasi keberadaan BPJS Kesehatan dan juga terbitnya peraturan-peraturan seperti ini harus bisa disosialisikan dengan baik, gitu. Jadi, menurut saya, ya, selain kita harus menunda implementasi aturan ini, tetapi juga harus ada perbaikan dari sisi komunikasi publik BPJS Kesehatan, gitu ya. Sehingga masyarakat juga, ya, tidak merasa perbebanilah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sekarang saya lagi, ya, pertama ini merupakan aman atau nanggap, ya, setiap warga negara berkuanjiban untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua, ya, memang masyarakat diuntungkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jangan nanti ketika sudah sakit, ya, baru merasa butuh, gitu kan. Nah, memang kita dukung penuh, kok, ini. Kita dukung penuh program universal healthcare dari pemerintah. Kita juga mau melihat agar implementasi 100% rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan. Tetapi memang caranya harus dilakukan dengan benar di momentum yang tepat. Nah, saya lagi, terkait dengan in-press ini, implementasinya kami harapkan bisa ditunda terlebih dahulu atau diberikan tengkat waktu yang lebih lama, apakah itu 6 bulan atau 1 tahun, ya, sehingga baik masyarakat bisa bersiap diri, pemerintah juga masih punya PR, yang harus diselesaikan. Dan BPJS juga punya waktu yang cukup untuk memberikan sosialitasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa tidak terbebani menjadi peserta aktif di BPJS Kesehatan. Oke, kalau dari sisi BPJS sendiri, apakah penundaan akan membantu, atau sebenarnya kalau dari sisi BPJS Kesehatan, ya, tidak ada bedanya sekarang, ataupun diundur? Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal ya. Ya, sedangkan Pak Iqbal. Ya, jadi ini kan kerja kolaborasi, Pak. Keundangan bakar 30, keundangan bakar 30, keundangan bakar 30, karena yang masing-masing bekerja sesuatu dengan provoksinya. Ya, kalau memang dianggap sosial yang kurang, ya memang harus ditambahkan di sana. Dan kami tentu menerima masukan itu, bahwa supaya lagi-lagi ke publik itu menjadi lebih pendekatan kesadaran. Karena tentu kami mengapresa itu. Tetapi kita juga mesti tahu bahwa impres ini kan tidak tiba-tiba jatuh di langit, Pak. Prosesnya itu cukup lama. Ya, jadi memang kita memang harus meningkatkan komunikasi antara misalkan 30 keundangan bakar ini dan BPJS Kesehatan bersepakat bahwa kami harus bersama-sama dengan keundangan bakar terkait, termasuk benar-benar Bupati Wali Kota, untuk agar masyarakat terhidupasi soal bahwa BPJS Kesehatan itu penting untuk kehidupan mereka. Ini tahun ke-9, Pak. Bukan tahun ke-1 program BPJS, ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi BPJS Kesehatan sendiri tidak ada kendala mau sekarang mau nanti, tapi kembali lagi, peraturan ini melibatkan banyak sekali kementerian dan lembaga. Jadi bagaimana kesiapan dari semuanya ini yang seharusnya tidak ada bedanya, semuanya harus siap. Pak Trubus, kalau memang peraturan ini tetap dan rasa-rasanya belum ada suara untuk akan diundur atau direvisi atau semacamnya gitu. Nah, apa yang harus menjadi catatan nih agar bisa berjalan dengan baik kalau kita tetap berpegang pada jadwal yang sudah ditapkan oleh pemerintah dan persyaratan tersebut? Ya, menurut saya ini, Mas. Jalan Impress itu ada persoalan soal sanksi administrasi. Jadi itu sanksi administrasi bagi mereka yang tidak mempunyai satu BPJS, kita tidak bisa melakukan, dipilihannya, aktivitas. Ya, ya. Layanan. Nah, ini menurut saya harus dipending dulu. Jadi ditunda dulu. Harus ada kelonggaran. Ditunda pasal saksinya atau... Oke, khusus untuk saksinya. Saksinya, mas. Jadi ini ada kelonggaran, relaksasi. Jika masyarakat itu tidak merasa terpaksa banget gitu loh. Kalau nggak bisa, misalnya orang mau jual beli tanah, terus karena nggak ada kargu BPJS, nggak jadi. Apalagi kalau saya mengatakan, oh yang penting ajar. Kalau memang hanya ajar, nanti di Pasar Senen banyak sekali permasukan itu. Banyak ya. Itu nanti banyak sekali. Lalu yang dikhawatirkan. Nah, ya. Yang lain menurut saya, memang terkait dengan aturan ini, khusus mengenai pengurusan tim SPNK dan misalnya itu, BPKP, ini kan kalau di Kepulintar kan ada namanya Perpol No. 7 ya, Peraturan Polisi No. 7-21. Tentang Regiden Paramore. Nah, ini kan harus ditambahkan dulu. Dia harus melakukan konsultasi publik dulu, mas. Dengan masyarakat. Karena ini menyambut banyak hal. Satu adalah kalau mereka harus koordinasi dengan kemedagri. Tentu dalam pelaksanaan nanti. Yang kedua tentu harus juga memberi pengertian kepada masyarakat. Itulah edukasi lah kerennya itu. Agar masyarakat memahami kalau misalnya nanti telat bayar, itu tidak dikasih dendam. Misalnya begitu. Jadi, harus ada relaksasi. Karena kalau tidak, masyarakat taunya, wah selat itu saya didenda. Nah, kalau didenda, ya kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, bisa ngamuk itu nanti. Ya, sementara sosialisasi singkat gitu ya Pak Terbus ya. Ya, singkat. Saya khawatir nanti kepolisian, jadi bulan-bulanan masalah masyarakat. Jadi masalah yang marah. Nah, ini kan harus dilihat secara itu, Mas. Oke, baik. Kalau catatan dari Anda, Pak Charles? Ya itu tadi, bahwa saat ini, ya menurut saya ini adalah niat baik ya, dari pemerintah untuk bisa meng-cover rakyat ya, memberikan jaminan kesehatan. Tetapi niat baik saja tentunya tidak cukup ya, bahwa kebijakan itu harus diperlamentasikan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi bagi saya, sekali lagi, apa, diberikan lebih lama masa penjahat waktu, atau grace create sebelum investasi diterapkan. Oke, nah Pak Iqbal, mungkin banyak yang ingin merapikan begitu ke anggotaan mereka di BPJS Kesehatan. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat yang baik itu yang belum mendaftarkan, tapi karena aturan ini akan mendaftarkan, maupun mereka yang ingin merapikan kembali ke anggotaan mereka atau ke persertaan mereka di BPJS Kesehatan, dan support seperti apa yang akan disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk memperlancar hal ini, Pak Iqbal? Ya, ini kan sejadinya bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan gampang, Pak. Jadi, bisa pakai WhatsApp saja. Ya, rumah, tidur-tiduran, WhatsApp, mau daftar, sampai itu, pasti kita tamu, gitu. Dan kami tentu memberikan standar yang sama kepada masyarakat, ya. Kalau daftar, kami cepat-cepat lah, namanya juga bagian dari tugas kami, ya. Pelayanan publik kan begitu, Pak. Ekspektasinya kan fluktuatif, ya. Tidak pernah takkan begitu. Sehingga yang dikhawatirkan tadi bahwa mengurus kapinya susah. Mau jual beli, cara-cara BPJS gagal. Ya, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Bukan daftarnya mudah. Pakai WA saja. Atau kantor BPJS setempat. Atau kalau lalu nipis sama siapa, kan berisi, ya. Tetapi tidak calut, ya. Ini keluarganya dalam satu kakak yang boleh mendaftarkan itu. Yang dikawal-kawal, Pak. Terus, dari yang pemasok, ya pasti, Pak, kita mitikan di risikonya. Nggak, ini sembangan kami. Anticalut juga sebetulnya di lapangan ini, ya. Jangan sampai kalau lewat beliunya cepat, kalau lewat BPJS di lapangan, aneh. Kalau sudah pakai WA, sebetulnya bisa tertekan semuanya, Pak. Dan kami tentu mengharapkan masyarakat memahami bahwa kondisinya bukan untuk emasah. Saya contohkan untuk mahasiswa baru di kampus itu salah satu syarat registrasi untuk menjadi mahasiswa terdaftar di situ, ya, karena BPJS. Karena kampusnya ingin mahasiswanya kalau ada apa-apa, sudah terjamin. Orang tua di rumah, lebih tenang, ya. Karena ada kakibu-kakibu yang biasa. Oh, kita keluar negeri aja, mau, kalau disuruh daftar ini, aturansi ke luar biasa. Ini yang memang perlu kontribusi bersama, soalnya. Iya, jadi memang pendekatan ke masyarakat juga yang menjadi kunci juga sosialisasi dan juga pendekatan kepada masyarakat untuk memahami betul di balik BPJS Kesehatan ini. Tentu kita akan perbincangkan hal ini lain kali lagi. Terima kasih banyak, Pak Chalesan Noris sudah bergabung bersama kami, Pak Iqbal, terima kasih. Dan juga Pak Terubu, sehat-sehat semua dalam bertugas.